Pemirsa Festival Candi Muarujambi terlihat sepi bahkan kurang diminati masyarakat, padahal kegiatan ini merupakan agenda tahunan, bahkan sudah menjadi event nasional. Festival Candi Muarujambi tahun 2022 yang berpusat di Danau Kelari, Sepi. Pantauan di lapangan yang digelar pada Minggu 31 Juli 2022, kegiatan ini banyak dihadiri oleh ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Muarujambi dan juga ASN pemerintah Provinsi Jambi. Sementara untuk masyarakat sendiri malah justru sepi, dan sepinya kegiatan ini dikarenakan kurangnya minat masyarakat untuk menghadiri kegiatan tersebut. Selain itu, banyak warga yang tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut. Warga setempat menyebut jika yang hadir di lokasi acara kebanyakan pejabat dibandingkan masyarakat. Masyarakat yang datang ke Candi Muarujambi bukan mengunjungi tempat festival, melainkan mengunjungi kompleks percandian. Bahkan banyak masyarakat yang tidak tahu jika ada kegiatan festival Candi Muarujambi, sebab kegiatan tersebut bukan di areal Candi. Menurut warga, yang datang ke lokasi merupakan masyarakat yang berhubungan langsung dengan kegiatan seperti yang mengikuti lomba. Bahkan tenda saja tidak terisi penuh, menurutnya jauh lebih meriah tahun sebelumnya jika dibandingkan tahun ini. Gubernur Jambi Al-Haris turut mengomentari bahkan menekankan kegiatan ini untuk dapat melibatkan masyarakat setempat. Hal ini dimaksud agar masyarakat bisa menikmati wisata Candi Muarujambi. Seperti dan Pak Direktur Ipen Daerah, Kementian Pusatan dan Perekrap, kita hadir pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan yaitu festival Candi Muarujambi yang ke-17 tahun 2022. Nah festival ini kita harap memang, yang tahun itu ada inovasi dari Menta Muarujambi, ada Ipen ini gitu. Jadi apakah budayanya, apakah memang sisi lain yang akan dimunculkan. Nah kali ini kita lihat memang ada gerakan daripada UMKM juga ada, ekonomi kreatifnya muncul di sini. Nah kemudian juga objek lainnya perlu kita munculkan. Tadi ada danau, ada kelari. Nah ini penting saya kira, agar publik melihat bahwa kenyataan di Candi itu tidak hanya Candi Tok yang ada, tapi juga ada yang lain yang juga menarik. Terima kasih telah menonton!